Halo, cofrens. Di sini kita ada soal mengenai operasi pada bilangan bulat. Kakak tampilkan konsep dari operasi hitung campuran. Jadi kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, dilanjutkan dengan perkalian atau pembagian, barulah penjumahan atau pengurangan. Jika setara, kita kerjakannya dari kiri ke kanan, cofrens. Perhatikan, cofrens. Jika kita punya bilangan bulat positif, dikali atau dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya juga adalah bilangan bulat positif. Positif, dikali atau dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Negatif, dikali atau dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Negatif, dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sekarang yuk kita kerjakan soal yang A. Perhatikan, cofrens. Di sini kita punya operasi pengurangan bertemu bilangan negatif. Akan berubah menjadi operasi penjumlahannya, maka ini akan menjadi 12 dikalikan dengan min 4 ditambah dengan 15 dikalikan dengan 2. Ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, kita kerjakan dari yang perkalian dulu. Nah, 12 dikali min 4, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 12 dikali 4 adalah 48, ditambah dengan 15 dikalikan dengan 2. Sekarang kita kerjakan yang perkaliannya, 15 dikali 2 adalah 30. Bilangan yang lebih besar adalah 48, maka hasilnya ini adalah mengikuti tanda bilangan yang lebih besar, yaitu negatif. Negatif dari berapa? Negatif dari 48 dikurangi dengan 30, yaitu 18. Jadi untuk soal yang A, jawaban kita adalah negatif 18. Sekarang kita kerjakan soal yang B. Oke, perhatikan di sini ada operasi penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif akan menjadi operasi pengurangan. Maka ini akan menjadi negatif 15, kita kalikan dengan 12, dikurangi dengan 10, dikalikan dengan 23. Sekarang kita kerjakan yang perkalian dulu, di sini kita punya perkalian antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Hasilnya di sini adalah bilangan negatif ya, cofrens. Negatif dari berapa? Negatif dari 15 dikalikan dengan 12 adalah 180. Dikurangi dengan 10 dikalikan dengan 23. Kita kerjakan yang perkalian lagi, maka ini akan menjadi negatif 180 dikurangi dengan 10 dikalikan 23 adalah 230. Nah sekarang perhatikan, jika kita punya negatif M dikurangi dengan N sama saja dengan negatif dari M ditambah dengan N. Maka ini akan menjadi negatif dari 180 ditambah dengan 230, cofrens. Seperti itu ya. 180 ditambah dengan 230 hasilnya adalah 410. Maka jawaban kita pada soal ini adalah negatif 410. Kita tulis di sini negatif 410. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!